Pembajakan dan penyanderaan anak buah kapal masih terus terjadi. Satu WNI yang berada di kapal nelayan penangkap udang Malaysia menjadi korban penyanderaan. Meski serius dalam menangani kasus penyanderaan ini, pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak. Presiden Jokowi Dodo menilai bahwa pemerintah Indonesia tak bisa intervensi kasus ini karena berada di dalam teritorial negara lain. Sebelumnya untuk mengamankan perairan perbatasan, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina. Namun hingga kini keputusan tersebut belum mencapai kata sepakat. Bahkan 3 Agustus lalu, satu WNI kembali diculik dan disandra di perairan Kinabatangan Sabah, Malaysia, dekat perbatasan Laut Filipina. Sementara sepuluh WNI yang sebelumnya disandra hingga kini belum kunjung dibebaskan. Itu yang dijagat itu kan kapal Malaysia. Kapal Malaysia yang kebetulan memang ada warga negara kita. Nah, memang situasi di Filipina sendiri sekarang ini memang dari pemerintahan baru menggempur di lokasi-lokasi itu. Ini sekali lagi kita harus tahu, ini bukan wilayah kita. Yang kita tidak bisa cepat mengutuskan untuk mengintervensi dengan kehendak kita kan tidak bisa. Ini di wilayah teritori kita lain.